Halo teman-teman semua, jumpa lagi di The Cure kita kali ini dan aku gak sendirian, tapi bersama Pastor Yu. Halo. Kenapa? Tos dulu gak? Lama gak ketemu. Bisa sedikit memperkelangkan diri dulu. Silahkan. Oke, halo semuanya. Nama saya Rio Ri Marpaung. Saya utusan dari GB IROC, Semarang. Kalau Marga Marpaung berarti dari asal yang mana? Asal itu berarti dari Toba atau kisaran. Batak Toba. Batak Toba, Pastor. Karena Batak itu banyak pembagiannya. Ada Batak. Batak Karo, Batak Simalungun, dan lain sebagainya. Gak paham, cukup sampai situ aja. Di Semarang udah berapa tahun? Sejak tahun berapa? Sejak lahir. Kok sejak lahir? Sejak lahir. Lahirnya di Semarang. Lahir di Semarang. Jadi kalau makan-makan soto, Masih bisa ya? Masih bisa. Oke, oke. Nah, kita mau ngobrolin tentang Pasangan hidup. Siap, bungkus. Pasangan hidup. Memang ini kan kalau buat teman-teman yang masih muda ini bisa jadi salah satu struggle hidup ya. Betul. Crunchy itu kayaknya. Iya. Karena tidak mudah untuk menemukan pasangan yang tepat. Kemudian juga ketika sudah bertemu pun menjalannya juga. Iya. Tentang-tentangan gitu. Nah, kalau Mas Tario sendiri sekarang sudah berkeluarga? Sudah. Anak dua. Oke. Menikah berapa tahun? Bentar. Menikah anak bisa bikin geger. Kayaknya sih 6 tahun ya. Oke, oke, oke. Mohon nggak salah. Jadi, kurang lebih 6 tahun sudah berjalan. Kalau dulu berpacarannya berapa? Bila-bila-bila. Pacaran saya... Langsung menikah aja? Oh, enggak lah. Bahaya itu. Ya, mirip saya bawa kembalanya sebelumnya. Pacaran sih berjalan 2 tahunan ya? 2 tahun. 2 tahun. Berarti berjalan... Itu dari berbagai macam tragedi, kegagalan-kegagalan. Oke, oke. Nah, waktu itu sebetulnya untuk proses pertemuannya sendiri dan akhirnya menentukan pilihan itu gimana? Yang sebuah keputusan yang saya buat untuk saya mau menikah sama dia dan mungkin terjabat untuk mau jalan sama dia dan lanjut untuk kepernikahan adalah Pertama, ya berawal karena banyak kegagalan, saya sering apa, ya yang ditinggal. Oke, kenalannya ini di mana nih? Kenalnya saya dikenalin oleh teman. Bapak Kembala saya sebelumnya. Oke, oke. Jadi di gereja ketemu ini? Ya, bisa dibilang demikian. Karena dia sering kerja di luar kota kan. Jadi kalau ada tugas di Semarang, baru saya dikenalin. Terus pas ketemu di Semarang, akhirnya baru mau jalan. Nah, oke. Jadi waktu itu dikenalin, terus proses berjalan. Nah, akhirnya apa yang membuat untuk... Mantap nih. Mantap ya. Montekan diri itu. Sederhana sih sebenarnya. Tapi bagi saya itu menggelitik di hati sama dipikiran gitu ya. Karena waktu saya, terakhir saya ingin menembak dia, di hari terakhir saya ingin menembak dia begitu. Dia... Waktu kita ngobrol, saya tanya. Kerja di mana, apa segala macam. Terus akhirnya satu titik ke sebuah pertanyaan. Dan itu mengubah saya. Dan akhirnya saya mau komit. Jadian dan mempertahankan pasangan saya untuk sampai ke pernikahan adalah... Dia bekerja sudah 12 tahun. 12 tahun. Itu yang membuat saya langsung mengubah semua segala sesuatu yang ada di hati, di pikiran saya. Kenapa? Karena... Sebuah loyal ya. Kesetiaan. Di satu perusahaan. Di satu perusahaan, dia sudah 12 tahun. Dan itu dengan cepat aja langsung pikiran saya langsung... Wow, kayak... Wow, ini gak gampang ini. Dan saya juga sebagai seorang hamba Tuhan pada waktu itu... Di gereja sebelumnya, saya langsung pikir... It's not easy, saya bilang begitu. Untuk bisa stay in one place. Dan akhirnya di situ saya langsung... Ya Tuhan, thank you, kalau emang ini... Dari Tuhan, oke. Saya siap untuk buat komit yang lebih serius lagi. Dan saya bawa ke pernikahan. Dan akhirnya jadilah sekarang. Nah terus, kalau dari pasangan sendiri kan... Berarti waktu itu sudah hamba Tuhan kan? Ya. Dia sendiri gimana? Memang-memang ada keinginan di situ... Untuk dapat pasangan hamba Tuhan atau... Sebelumnya ya, saya juga menceritakan. Menceritakan bahwa saya memang... Hamba Tuhan dan juga fulltimer di gereja dan sebagainya. Fokus di hamba Tuhan di bidang muda mudi. Dan dia juga bukan latar belakang dari teologi. Emang pekerja sepenuh gitu ya. Dan akhirnya saya sampaikan bahwa... Saya seorang hamba Tuhan ini. Seorang teologi dan... Fokus yang dilakukan ada... Lebih banyak waktunya habis di gereja. Saya bilang, kamu siap tidak? Saya bilang, karena... Bukan hal yang muda. Gitu kan. Karena emang... Apa namanya? Dia juga bukan dari latar belakang. Nolak termasuknya pola pemikiran. Cuma yang menarik buat saya... Kenapa saya memberanikan diri... Untuk yang di luar sebidang dengan saya. Tanda kutip gitu ya. Karena bagi saya itu sesuatu yang menarik sebenarnya. Kayak memicu saya... Dengan mindset yang berbeda. Karena kalau udah sesama... Saling melengkapi. Ya, saya melengkapi lah. Ini kok saya pribadi gitu. Dan akhirnya saya... Apa namanya... Menyampaikan seperti itu. Dengan proses yang ada. Dan akhirnya ya dia siap. Oke. Dan akhirnya di satu titik... Sampai ke pernikahan. Dengan komit sama-sama. Saya bilang, kamu siap nggak untuk meninggalkan pekerjaanmu? Dan kita fokus di... Pada pelayanan. Oh akhirnya dia meninggalkan. Ya, pekerjaannya. Oh. Gitu. Terus dua-duanya... Full di pelayanan atau tetap ada usaha? Waktu berjalan masih saya. Saya fokus di... Gereja. Dan di ibu rumah tangga. Walaupun sebenarnya juga ada usaha dari orang tua sih sebenarnya. Yang harus diteruskan gitu ya. Usaha salon gitu. Karena kalau nggak diteruskan kan nanti takutnya jadi anak durhaka gitu ya. Jadi anak dosa gitu. Jadi ya orang tua ya semisamungkin lah kamu kembangkan gitu. Dan akhirnya... Waktu pacaran dia juga udah pernah belajar diajari dan apa segala macem. Dan ikut-ikut pelatihan dan apa segala macem. Dan akhirnya sampai sekarang masih berjalan. Usaha itu. Jadi sebetulnya... Faktor apa yang paling menentukan itu? Jadi soal kesetiaan. Dan memang akhirnya mau menemani atau ada faktor-faktor yang lain yang dipertimbangkan juga. Salah satu faktor yang... Saya pegang sampai hari ini. Bahkan juga saya sering sampaikan kepada teman anak-anak muda. Kenapa saya memilih dia. Sederhana. Ya cuma karena dia sudah 12 tahun bekerja gitu aja. Nggak tahu kenapa. Itu membuat saya kayak... Everything kayak make sense gitu aja. Mungkin itu salah satu cara Tuhan... Iya. ...berbicara. Betul. Kayak dilewat. Tentang kesetiaan itu sih. Tentang itu. Betul. Itu salah satu topik besar. Tapi kalau disimpulkan lebih ke karakter kan itu? Hmm. Iya. Tapi begitu ya, Pastor. Oke. Tapi. Karakter. Biasanya kan kalau kita milih nih ya. Pastikan juga penampilan fisik. Iya. Betul-betul. Betul-betul. Itu sejauh mana kalau karyo sendiri? Karena. Kan ada yang bilang nih kalau... Bipin bobot-bebet gitu ya. Betul. Terus kalau, kalau ini. Kalau bodoh kan bisa diajari. Tapi kalau cantik ini gak bisa dikutang. Gitu ya. Gitu ya. Kalau kegantengan kita perlu bisa jadi. Ada di sana. Oh, ada di sana. Oke. Berarti ini. Oke. Jadi gimana? Maksudnya sejauh mana ketika kita melihat juga pasti secara mata manusia itu juga ada sekian persen faktor fisik. Kalau karyo sendiri gini. Kalau fisik sih bagi saya pada waktu itu sebenarnya di awal sebelum dia saya emang agak picky sih sebenarnya pilih-pilih secara fisik gitu ya. Baik secara penampilan. Rambutnya panjang. Ya begitu kurang lebih begitu lah. Satu itu masuk lah di urutannya gitu ya. Karena kalau rambut panjang itu kayaknya... Lebih. Lebih. Dia lebih cewek. Dan kedua dia serius untuk mempupuskan dirinya. Iya. Merawatnya gitu kan. Ini mempupusnya berat gitu kan. Jadi. Jadi ada saya pertama arah kesana sebenarnya secara fisik. Cuma dari berbagai pengalaman kegagalan yang sudah saya sering ditinggal gitu kan. Dijanjikan. Dijanjikan begini-begini. Tapi ternyata akhirnya lepas juga. Begitulah sudah rela mati-matian begitu. Tapi akhirnya satu titik saya belajar. Ah itu kesekian lah saya pikir. Oke. Tapi saya lebih serius. Karena pengalaman itu. Iya. Kadang-kadang pengalaman itu ya. Kegagalan-kegagalan. Kegagalan-kegagalan. Iya. Mata-mata. Karena kalau kita belajar. Betul. Kalau untuk yang serius. Kayaknya itu butuh proses untuk kedewasan berpikir kita ya. Tapi sebenarnya tetap ada sih ya. Dalam arti kriteria yang secara fisik ya. Yang gak terlalu gimana. Ya normally lah ya. Normally pasti kita. Ya normally kita cowok pasti gak ada. Tetap punya selera pasti. Walaupun saya juga seorang hamba Tuhan gitu ya. Tapi tetap manusiawi gitu kan. Bisa memilih kan. Memilih kan. Tuhan kan membeli kita. Gak salah. Gak salah. Isteri-istri hamba Tuhan di Alkitab juga cantik. Barasnya gitu ya. Tapi bukan yang utama. Tapi juga tetap masuk kriteria perhitung. Karena itu yang membuat saya memberanikan diri. Tiap kali saya menyampaikan kepada anak-anak muda. Pasangan muda. Bahkan mereka yang mau siap untuk masuk dalam pernikahan. Saya selalu memakai ini gitu. Dari pengalaman pribadi saya gitu. Karena kesetiaan itu sangat penting gitu. Karena akhirnya tuh nanti nikah. Itu yang akan ngefek nanti dalam kita menjalannya. Ya betul. Ketimbang kita terfokus. Ya, ya. Gantengnya. Ya begitu. Ya itu ya gak salah ya. Seorang bisa. Cuman tapi paling tidak itu dulu. Untuk kita pegangannya. Berarti punya kriteria fisik oke. Tapi juga bukan hanya utama. Karena untuk canggap panjang kan biasanya di karakter. Karena kan kita kan di orang kristana tidak boleh cerai ya. Begitu. Jadi satu. Sampai maut menisahkan. Nah setelah akhirnya memilih. Apakah karyo ini gini. Mengenai pandangan yang jodoh itu dari Tuhan. Atau pembahasannya kita. Begitu ya. Di pikiran saya sebenarnya sepupin nanya. Ini gimana. Oke. Saya belum tau nih ceritanya. Tapi oke gak apa-apa lah. Next lah nanti. Kalau saya sih. Jodoh itu. Kita yang cari. Karena. Jodoh yang dari Tuhan. Itu cuma hanya Adam dan Hawa. Nanti kalau saya pribadi. Kenapa? Ya karena saya di awalnya. Dulu awal sekali. Emang saya berpikir. Emang itu jodoh dari Tuhan. Tapi. Waktu berjalan. Saya belajar. Dan saya mencoba untuk mencermati. Mengamati. Dan ternyata ya emang. Dalam sederhana ya. Emang jodoh. Hanya. Yang dari Tuhan itu cuma Adam dan Hawa. Yang benar-benar. Tuhan pertemukan juga ya. Dalam arti. Tapi bukan berarti saya menutup diri. Untuk misalkan bagi teman-teman. Kalau misalkan. Secara supranatural. Ya. Karena saya percaya Tuhan tidak bisa dibatasi ruang dan waktu ya. Walaupun dengan caranya yang ajaib. Tapi tidak lepas dari apa yang namanya Alkitab itu sendiri. Kuasa sih demikian. Berarti kan. Tuhan memberi kita kuasa. Untuk memilih. Tapi dengan tuntunan Tuhan. Sesuai dengan yang terkehensi kita kan. Iya pastinya ya. Clue-clue nya yang bisa kita pakai. Jadi teman-teman jangan ragu. Untuk memilih. Tentu saja dengan tuntunan Tuhan. Dengan hikmat kita. Dan justru kalau aku percaya bahwa kita yang memilih. Tapi di dalam. Kalau kita sudah. Hati kita di dalam Tuhan. Tuhan bisa memakai semua. Bahkan lewat. Kadang keinginan kita. Atau lewat sebuah pertemuan. Kan bisa memakai semua itu secara natural. Ya harus super natural. Bisa juga. Tapi mostly kan. Natural ya kita. Kami bersama-sama kita. Tetap melakukan hal-hal yang seperti orang bagi umumnya. Tapi Tuhan ikut bekerja di situ. Pastinya ya. Pastinya begitu. Jadi kalau pas tersebut bagaimana ceritanya? Oh gitu ya. Kita memilih. Aku percaya ngilih ya. Oh gitu ya. Dan. Tapi lewat. Tuntunan Tuhan. Yang membuat kita bisa. Supaya nanti kita. Enggak lempar tanggung jawab ke Tuhan. Iya. Nah itu dia. Laya akan kesana pasti. Gitu kan. Oke. Singkat yang terakhir. Setelah menjalani. Apakah tetap ada tantangan-tantangan setelah kita memilih. Mungkin orang percaya bahwa itu dari Tuhan juga. Kalau pengalaman Pak Saryo sendiri. Gimana setelah akhirnya memilih. Oke setelah itu akhirnya kan sudah menikah. Sudah menjalani. Apakah tetap ada tantangan. Oh iya pasti. 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 Pasti dan. Bukan berarti mulus. Iya. Itu kita tidak bisa pengkiri ya. Siapapun kita. Whoever you are gitu ya. Apapun latar belakamu. Dan apapun yang kamu lakukan. Tanggung jawabmu. Pasti namanya orang. Masuk di dalam sebuah pernikahan. There is a hell disitu. Ada neraka disana. Ada prosesnya. Ada surga juga disana gitu. Konfliknya. Iya pastinya. Dan itu terlantung respon kita ya. Dan yang sampai hari ini saya pelajari. Walaupun emang tidak. Tidak gampang. Tapi saya belajar mencoba untuk menurunkan ego. Gitu ya. Ego dan apapun yang saya ketahui begitu. Ini kalimatnya dari orang tua saya sebenarnya. Dan. Berbagai pengalaman orang tua yang. Dia sudah hadapi perjalanan sama menikah. Gitu kan. Sama papa saya. Dan sampai hari ini itu ya mengubah. Cara pandang. Sikap hati saya. Dan saya. Apa. Berperilaku sama pasangan. Terlebih sama anak gitu. Orang tua saya bilang begini. Khususnya apa. Mama saya bilang begini. Seribu kali papamu nyakitin mama. Seribu kali juga mama akan cium papamu. Gitu. Seribu kali mama. Eh. Seribu kali papamu nyakitin mama. Seribu kali mama akan cium papamu. Dia tak menggabung. Iya. Tak mengasih. Dan dia ngomong gitu karena ada sebuah case juga sebenarnya. Dan. Itu yang akhirnya. Simple things. Tapi. Saya pegang. Oh. Walaupun emang. Susah ya. Gak make sense ya. Gitu ya. Karena. Ya. Dua pribadi jadi satu kan. Gitu ya kan. Kemauan. Kemauan. Salib menerima. Betul. Dan juga ada sikap untuk benar-benar yang ada Kristus di dalam kita. Gitu. Oke. Closing nih. Dua teman-teman yang lagi struggle di soal pemilih pasangan hidup. Apa yang mau di sana? Wah. Pesannya apa ya. Bukalah mata selebar-lebarnya. Gitu ya. Gitu ya. Buka mata selebar-lebarnya. It's okay. Tidak apa-apa. Gitu. Yang pasti juga dengarkan omongan dari papa mamamu. Gitu ya. Karena seringkali omongan orang tua kita. Orang terdekat kita. Itu juga bisa memberkati kita. Mengubah cara pandang kita. Walaupun ada bibit-bebot. Bibit-bebet bobot di sana. Tidak apa-apa. Tapi pastikan. Ketika kamu menjalaninya. Itu sebuah keputusan. Bukan karena emosi. Tapi keputusan. Karena aku cinta Tuhan Yesus. As simple as that. Dan itu selama membuat kamu damai sejahtera. Go ahead. Gitu aja sih kok saya. Itu dia. Ya. Dengan singkat pades. Eh pades. Ya. Dan cukup tidak jelas. Cukup jelas. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dan kita berdoa supaya akhirnya bisa menemukan. The one and only. Tulang rusuk ya. Tulang rusuk ya. Tulang rusuk ya. Tulang hidup anda. Carilah. Gak apa-apa. It's okay lah. Tapi buat yang single oke juga ya. Gak apa-apa. It's okay. Single juga gak dosa kok. Ketika Kristus. Single. Pasang untuk kemuliaan Tuhan. Single untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Terima kasih. Sama-sama Pastor. Terima kasih. See you next time. Dengan teman-teman yang lebih hop. Siap juga. Nanti saya undang juga gitu ya. Kebali. Kebali. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. See you di next The Guild. God bless you.